Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa santri, khususnya para santri Sampai besok pulang pasti disambati Atau dikeluwi oleh semua masyarakat dengan berbagai problem Apalagi sekarang Makanan-makanan manusia itu banyak ngandung kimia Sedangkan pikiran manusia terlalu berat Sampai-sampai urusan persalinan juga jadi masalah Kadang sudah 9 bulan lebih Tidak, lahir-lahir Kalau dulu gampang Orangnya tidak banyak pikiran, tidak banyak beban Makanannya masih sehat semua Sehingga peredaran darah lancar, kuat Persalinannya gampang semua Orang dulu ada yang punya anak 13 Lancar semua Sekarang macam-macam Ya sekedar ikhtiar Sekedar kita nyewonan Allah Nanti sampean kalau dimintai Sudah punya L Munya Amalan untuk melancarkan persalinan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya umpamu Pas sampean di rumah Ustadz Bim Bim ini Menantu saya mau melahirkan kok sulit ya Ini sudah dibedan Sudah hampir setengah hari belum lahir Cukup sampean bacakan ini nanti Sebulkan atau tiupkan ke air Langsung suruh minum Atau suruh dioles-oleskan ke perutnya Jangan kamu yang oleskan Perempuan itu masalah Jadi Bisa dioleskan ke sendiri Geremet kamu nanti Jadi Amalan hari ini adalah Mantra untuk Memudahkan persalin Penting ini Banyak sekarang problem Sampaian cukup satiar Jangan Yang penting ikhlas Niatnya nolong orang Alhamdulillah Lantaran dia Saya bisa baca Doa Jangan-jangan Belum-belum Sudah Arap-arap Wah Ini Saya ketahui Nggak boleh Kalau Jadi Kita kalangan Jangan santri itu Harus masuk dalam Rombongan orang-orang Yang tidak minta-minta Tapi kalau dikasih Juga tidak menolak Dia tidak minta-minta Tapi dikasih Nggak nolak Apa yang dibaca Siapkan air Terus Air putih Hadiah Fatiha Kanjeng Nabi Kemudian Guru-guru Gitu saja Al-Fatiha Kemudian Orang yang Tidak melahirkan Tanya namanya Siapa namanya Siti Soliha Ya ampam Siti Soliha Ya wis Hilarhi wajah sati Siti Soliha Al-Fatiha Bacakan Kulhu Sebelas kali Palaknas Satu kali Satu kali Apa Habis Watiha Kanjeng Nabi Guru-guru Terus Orang yang Mau melahirkan Kemudian Bacakan Kulhu Sebelas kali Palaknas Satu kali Satu kali Kemudian Baca mantra ini Mantranya Mantara Dari Al-Quran Hanah Waladat Mariam Wa Mariam Waladat Isa Bukan Al-Quran Hanah itu Ibunya Siti Mar Mariam Siti Mariam itu Ibunya Nabi Isa Hanah Waladat Mariam Wa Mariam Waladat Isa Ukhruj Ayuhal Maulud Bikudratil Malikil Ma'bud Benar kan Hanah Waladat Mariam Wa Mariam Waladat Isa Ukhruj Ayuhal Maulud Bikudratil Malikil Ma'bud Hanah Melahirkan Siti Mariam Siti Mariam Melahirkan Nabi Isa Ukhruj Keluarlah Ayuhal Maulud Hei anak Yang di dalam Perut Bikudratil Malikil Ma'bud Dengan Kekuatan Dan Kudrohnya Rajanya Yang disembah Ya ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Barang-barang Ayo Hanah Waladat Mariam Wa Mariam Waladat Isa Ukhruj Ayuhal Maulud Bikudratil Malikil Ma'bud Hanah Waladat Mariam Wa Mariam Waladat Isa Ukhruj Ayuhal Ma'bud Bikudratil Malikil Ma'bud Dibaca 7 kali 11 kali 21 kali Bisa 7 kali 11 kali 21 kali Tiupkan Hukh Hukh Jangan sambil Cengengas Cengengas Mandi 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 Gitu aja Reduk Sendiri Nanti Diminumkan Sambil Dioleskan Diperut Masya Allah Orangnya Sudah Seneng Alhamdulillah Lahir Alhamdulillah Lahir Loh Nanti Mana Sekarang Gimana Nanya Operasi Biar Tidak Apa Apa Yang penting Kita sudah Berdoa Berdoa Tadi Kita baca Pertama Dia Fatiha Genja Nabi Guru Dan Yang Mau Melahirkan Kulhu 11 kali Walakna 1 kali 1 kali Kemudian Baca Hanah 7 kali 11 kali Atau 11 kali Ini ada mantra Jowo Kalau mau Mantra Jowo Siapkan air putih Cukupnya Baca mantra Ini 7 kali Bismillahirrahmanirrahim Tali wajah ujulono Tali bundel udarono Ono bumbung Wongkang Isine Kandek Cepot Pocot Cepot Pocot Cepot Pocot Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Tali wajah ujulono Tali bundel udarono Ono bumbung Wongkang Isine Kandek Cepot Pocot Bismillahirrahmanirrahim 7 kali Tali wajah ujulono Tali bundel udarono Ono bumbung Wongkang Isine Kandek Cepot Pocot 7 kali 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 Cepot Pocot Terus Selesai Tiupkan pada air Yang telah tersedia Kemudian Sebagian diminum Orang yang akan melahirkan Dan sebagian Diusapkan Anu Diusapkan pada Di antara dada Dan pusar Ini Di antara dada Kan ini Ini lah Tiba nih Di antara dada Dan pu Oh ini ilmu juga Ini Ini dan Ini Diusapkan di antara dada Diusapkan di antara dada Orang tuanya Duduk Dukun 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 Ngeladur Mudah-mudahan Bisa dilaksanakan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diusapkan di antara dada